Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mahasiswa BF semester 4 ya. Semester 4 itu saya ubah kelas. Semester 4. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang materi ragam Bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya materi yang diberikan oleh dosen koordinator belum saya dapatkan sehingga saya menggunakan materi sendiri. Dan saya beberapa mengambil juga dari buku yang menjadi paduan dari Common Respected Good. Jadi kalau teman-teman akses di learning ya di bagian atas yang etika berkomunikasi dengan dosen itu dosen koordinator sudah melampirkan modul ya, modul lengkap pendidikan Bahasa Indonesia. ini yang keluaran dari Common Respected Good ya. Dimana mulai dari sejarah perkembangan Bahasa Indonesia sampai dengan penulisan artikel ilmiah. Di akhirnya sampai dengan penulisan artikel ilmiah yang nantinya akan kita selesaikan dalam 14 minggu pertemuan ya. Atau 12 minggu selanjutnya setelah pertemuan minggu ini ya. Jadi minggu ini saya masih membahas tentang Bahasa Indonesia secara umum dulu. Dimana pembahasan pada hari ini itu adalah terkait penting tidaknya Bahasa Indonesia berkaitan dengan tema kita yaitu ragam Bahasa Indonesia. Jadi kita akan melihat seberapa banyak jumlah penutur Bahasa Indonesia saat ini. Kemudian bagaimana luas penyebarannya serta keterpakaiannya sebagai sarana ilmu budaya dan sastra. Atau juga Bahasa Indonesia yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Bahasa Asing. Bahasa Indonesia yang selanjutnya disingkat sebagai BI itu sebagai Bahasa Ibu yang jumlahnya tidak banyak ya. Tidak banyak sebanyak Bahasa Daerah ya karena Bahasa Daerah merupakan Bahasa Ibu ya. dan lebih banyak daripada Bahasa Asing ya. Oke, jadi kalau Bahasa Asing memang kita tetap akan melakukan digunakan sebagai penutur karena memang seiring berkembangnya teknologi secara global kita juga harus tetap menguasai Bahasa Asing ya. Kalau di Batam ini karena secara geografis dan ekonomis itu berada di segitiga yang strategis ya. Singapura, Jogor, Batam. Di mana jalur masuk China sangat mudah untuk masuk ke Batam sehingga Bahasa Mandarin itu merupakan Bahasa Asing yang banyak digunakan, banyak dipenuhkan di beberapa perusahaan di Batam. Jadi merupakan salah satu hal dan peluang bagi teman-teman yang mempunyai kemampuan memiliki Bahasa Asing. Nah, itu sangat bermanfaat bagi industri di Batam. Penutur Bahasa Indonesia, BI, Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Ibu tidak banyak. Ada di sepanjang Pantai Timur Indonesia, kemudian Pantai Barat bagian Selatan Indonesia, kemudian Jakarta sebagai bukota negara, Pantai Kalimantan, karena masih bersinggungan dengan Melayu ya, kalau di bagian Kalimantan, mulai dari Kalimantan Barat, Tengah, Selatan, itu masih banyak kentara itu budaya Melayu. Selawesi Utara, Brontalo termasuk di dalamnya Ambon, Kupang, NTT, dan sebagian besar, kota-kota besar yang ada di Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua, bahasa yang pemerolehannya setelah bahasa daerah. Dimana ada beberapa, kalau kita lihat data penduduk Indonesia, tahun 2006, 220 juta, kalau sekarang 2023 itu di sekitaran 270 juta ya berarti ya. Dan ada juga yang di luar Indonesia. Luas penyebaran bahasa Indonesia tersebar di seluruh Indonesia ya, dan juga tersebar di luar negeri, khususnya yang di kawasan Semenanjung Malai ya, karena di sana menjadi sentra kerajaan Melayu ya, mulai dari Brunei ya, kemudian Malaysia, Australia, beberapa bagian, Timor West, karena merupakan bagian, bagian dari, ex-provinsi yang ada di Indonesia, Timor Timur ya, kemudian ada Belanda, Belanda itu tersebar juga, dan ada beberapa universitas yang mempelajari bahasa Indonesia juga. Kemudian Rusia, Jepang, dan negara-negara yang saat ini justru di Korea juga sudah banyak penutur menggunakan bahasa Indonesia. Kalau penutur bahasa daerah di luar negeri juga banyak ya, contohnya di Suriname, yaitu Suriname itu mayoritas penggunaan bahasa Jawa ya, Suriname, kemudian daerah Madakaskar gitu ya. Ketepakaian sebagai sarana ilmu budaya dan sastra. Jadi bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana pengembangan IPTEC, di mana di dalamnya terdapat 360 ribu istilah bidang ilmu, digunakan untuk pengembangan budaya nasional, dan digunakan untuk pengembangan sastra Indonesia dan serumpun. Oke, kita akan masuk ke materi. Apa itu keertian ragam bahasa? Ragam bahasa merupakan variasi bahasa menurut pemakaiannya, yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Nah, ini pengertian berdasarkan Pak Man tahun 1990. Ragam bahasa apa yang Anda tahu? Jadi, ragam bahasa itu diglasifikasikan berdasarkan penutur itu, ada dialek dan sosiolog. Kemudian berdasarkan sarana, itu disampaikan secara lisan atau secara tulis. Dan diglasifikasikan berdasarkan pemakaian di bidang hukum, ekonomi, politik, teknik, militer, akama, komunikasi, dan lain-lain. Jadi, ragam bahasa itu kadang berbeda antara pemakaian di bidang hukum, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya. Kemudian yang keempat, ragam bahasa juga diglasifikasikan berdasarkan formal-nonformal. Jadi, ini adalah sering penggunaan bahasa Indonesia itu mengakibatkan adanya variasi yang bermacam-macam. Berbeda dengan materi yang minggu lalu, kita belajar tentang estetika bahasa dan seni bahasa. Kalau seni bahasa itu bahasa yang memiliki kandungan seni, seperti penggunaan puisi, prosa, dan sebagainya. Kalau estetika itu adalah kemampuan bahasa antara satu individu dengan individu lain, itu yang berbeda-beda. Karena memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari penuturnya. Jadi, ragam bahasa itu berbeda lagi. Ragam bahasa berdasarkan media sarannya, tadi diklasifikasikan menjadi dua. Ada lisan dan tulis. Kemudian dari penuturnya, itu ada dialek-idialek, berpelajar, resmi dan tak resmi, dan berdasarkan pokok persoalannya, untuk keperluan jurnalistik, hukum, niaga, sastra, dan sebagainya. Ragam bahasa itu juga diklasifikasikan jadi beberapa hal. Jadi, ada ragam bahasa berdasarkan waktu, berdasarkan situasi, berdasarkan media, itu dalam bentuk lisan dan tulisan. Kemudian ragam paku dan ragam tidak paku, ragam sosial dan ragam fungsional, serta ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasi. Oke, kita akan membahas satu demi satu ya, terkait klasifikasi yang saya cabarkan terakhir. Berdasarkan waktu, diklasifikasikan menjadi ragam Indonesia lama dan ragam Indonesia baru. Berdasarkan situasi, dibedakan menjadi situasi resmi, situasi formal, dan ilmiah. Resmi atau formal atau ilmiah. Kemudian ragam tidak resmi, dan juga atau informal atau kasual. Jadi, untuk penggunaan yang lebih dinamis dan tidak menekankan pada jabatan-jabatan khusus pada saat kita berkomunikasi pada suatu forum. Kemudian ada ragam akrab atau intim, atau bahasa, kalau bahasa saat ini bahasa tongkrongan gitu ya, bahasa tongkrongan atau bahasa pergaulan. Dan ada ragam konsultatif. Berdasarkan media, seperti yang tadi saya singgung, ada ragam lisan dan yang tulis. Apa bedanya? Jelas ya, ragam lisan itu berdasarkan pengucapan, kalau ragam tulis itu berdasarkan tulisan. Lisan itu berdasarkan apa yang didengar, tulis itu berdasarkan apa yang dilihat. Makanya ada pengumuman yang tersurat dan pengumuman yang tersirat. Kalau tersurat itu berarti tertulis. Kalau tersirat itu adalah informasi yang kita terima berdasarkan intrah pendengaran. Ini pengklasifikasi yang tadi, bahasa Indonesia, secara lisan dan tulis. Lisan itu ada bahasa baku dan bahasa tidak baku. Kalau bahasa baku itu ada yang digunakan dari bahasa daerah, berdasarkan sosial masyarakat, lingkungan tempat tinggal sekitaran kita. Kemudian kalau bahasa baku ada nasional, secara fungsi itu diklasifikasikan lagi, digunakan untuk keperluan komunikasi, hukum, ekonomi, militer, hak sama, dan lain-lain. Sedangkan bahasa tulis itu ada bahasa baku dan tidak baku juga ya. Kalau bahasa baku itu ada kementapan dinamis, jenergia, dan seragam. Kalau tidak baku, itu ada bahasa Indonesia yang disajikan secara tulis, yang tidak baku. Jadi rakam bahasa lisan itu ada rakam bahasa baku seperti yang sering digunakan pada saat ceramah, pidato, baik itu ceramah keagamaan atau ceramah atau pidato acara kenegaraan misalnya. Kalau yang rakam bidat baku itu percakapan dengan teman, kalau lisan. Kemudian kalau rakam bahasa tulisan, kalau baku itu contohnya menulis laporan, artikel gitu ya. Jadi nanti rakam bahasa yang nanti dipelajari teman-teman di pendidikan bahasa Indonesia ini adalah rakam bahasa baku, bahwa itu sebagai rakam bahasa lisan ataupun tulisan. Kalau rakam bahasa tulisan yang tidak baku contohnya apa? Contohnya adalah SMS, WA, atau menulis dengan menggunakan bahasa gaul ya. kalau bahasa di Jakarta itu logue gitu ya. Nah ini perbedaan secara mendasar antara rakam lisan dan tulisan. Kalau rakam lisan, ada lawan bicara yang mendengarkan ya. Karena kita menggunakan indera pendengaran. Kalau rakam tulisan, itu tidak memerlukan lawan bicara ya. Jadi karena semua informasi itu dapat dibaca dengan menggunakan indera penglihatan. Sedangkan rakam lisan, yang kedua adalah unsur-unsur fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, objek, tidak selalu dinyatakan dengan kata-kata, tetapi dengan gerak dan mimik gitu ya. Tapi kalau rakam tulisan itu fungsi-fungsi gramatikalnya seperti subjek, predikat, dan objek harus dinyatakan secara eksprisif. Ya inilah yang membedakan kelebihan dan kelemahan dari masing-masing rakam bahasa itu ya. Karena ketika kita menggunakan lisan, maka seluruh anggota tubuh kita itu bisa digerakkan. Beda dengan rakam tulisan, dimana rakam tulisan itu hanya tereksprisif pada suatu dokumen atau kertas atau pesan yang tertuliskan pada buah kertas. Kemudian rakam tulisan yang ketiga itu terikat pada situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Sedangkan untuk yang rakam tulisan itu tidak terikat oleh situasi, kondisi, ruang, dan waktu ya. Karena bisa dikirimkan dan bisa dimanfaatkan pada waktu yang berbeda-beda. Contohnya email gitu ya. Email, WA itu kan kita ngirim pagi, kita mau bimbingan dengan dosen, ngirim pagi, dibalasnya malam karena apa namanya, komunikasi dua arahnya tidak pasti terjadi pada saat komunikasi itu. kalau ragam tulisan itu bisa digunakan tidak pada saat itu saja. Jadi kalau seperti perkuliahan, kalau sekarang kan sinkronik. Berarti yang kita lakukan ini adalah ragam tulisan. Karena komunikasinya dilakukan pada saat itu juga. Jadi informasi atau bahasa apa yang rekan-rekan terima itu adalah dari ragam lisannya, bukan dari tulisan. Tulisan itu contohnya kalau saya mau memberikan materi, saya upload di learning, itu adalah ragam tulisan. Kemudian kalau ragam lisan itu menggunakan diksi, tidak cermat, tapi kalau ragam tulisan diksi harus cermat untuk meminimalisir miskomunikasi. Dan yang kelima, untuk ragam lisan, makna dipengaruhi oleh tinggi redah, panjang pendek, nada suara, intonasi. Sedangkan kalau ragam tulisan, makna ditentukan terutama oleh pemakaian tanda baca dan hijau. Tanda tanya, tanda seru, itu kalau ditulisankan menjadi kalimat tanya, kalimat seru. Tapi nada tinggi, nada rendahnya pada suatu ragam tulisan, itu kan kita tidak bisa mengetahui, kita sedang marah atau tidak. Jadi kalau kita misalnya berkomunikasi lewat WA, ini sering miskomunikasi karena ketika kita menggunakan caps look saja, contohnya menggunakan caps look, tersingkong orang. Kok negas ini pakai caps look? Padahal kesalahan dalam penulisan. Berbeda ketika kita menggunakan ragam lisan. Tinggi, redah, panjang, pendeknya, nada suara, atau informasi, itu mempengaruhi makna. Turunkan, turunkan kaki Anda misalnya. Berbeda dengan turunkan kaki Anda. Itu kan ragam yang berbeda. Jadi ragam lisan ini, nada yang tinggi dan nada yang rendah itu memberikan makna yang berbeda. Pemerintah secara tegas dengan perintah secara lembut. Tapi kalau misalnya ragam tulisan, turunkan kaki Anda itu, yaudah, artinya itu cuma satu. Tergantung yang bacanya pada kondisi yang bagaimana. keunggulan dan kelemahan berkomunikasi secara lisan dan tulis. secara berkomunikasi secara lisan, contoh produk adalah berbicara, berpidato, berdiskusi, dan mempresentasikan sesuatu. keunggulangannya berlangsung cepat, ya, karena adanya transaksi informasi secara langsung dua arah, ya, antara si pemberi informasi dan si penerima informasi. Kemudian yang kedua, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu, ya. Kemudian yang ketiga, kesalahan langsung dapat dikoreksi, ya. Dan yang keempat, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik. kelemahannya tidak selalu punya bukti autentik, ya, jelas, ya. Tapi kalau sekarang zaman-zaman semuanya dipiralkan, apa-apa direkam menggunakan media sosial, menggunakan kamera handphone, ya. Sehingga apa-apa pun juga bisa disimpan dalam dokumen yang otentik. Kemudian yang kedua, dasar hubungannya lemah, ya. Misalnya, kita mempelajari ragam lisan dan tulisan. misalnya yang baru hangat saat-saat ini, kemarin Pak Presiden yang berpihak pada salah satu paslon itu menyebutkan bahwa oh, boleh saja Presiden memihak pada satu calon. Kalau Pak Presiden itu tidak membawa dokumen otentik berkait undang-undang keberpihakkan itu, maka dasar hukumnya itu tidak dipercaya oleh masyarakat umum. Tapi kemarin beliau men-state bahwa dasar dasar keberpihakan Presiden itu ada dasar hukumnya berdasarkan undang-undang yang berlaku, maka dasar hukumnya sudah kuat, Nah, contohnya seperti itu. Tapi, ketika beliau mengemukakan secara lisan, tetap dia menggunakan media ragam ragam bahasa tulis, karena harus melampirkan dokumen perundang-undangan. Kemudian kelemahan yang ketiga, sulit disajikan secara bersih dan yang keempat, mudah dimanipulasi. Kalau suara saya tidak kedengeran, mohon di instruksi ya. Saya kira kayaknya bisa. Sedangkan untuk cara berkomunikasi yang tertulis, itu contohnya adalah surat, laporan, artikel, dan makalah. keunggulannya mempunyai bukti otentik, kelas, karena itu menggunakan media, kalau kita menggunakan ragam bahasa tertulis. Dasar hukum kuat, makanya berundang-undangan itu banyak dibuat dalam bentuk ragam bahasa tulis. Kemudian dapat dijadikan lebih matang dan bersih dan lebih sulit untuk dimanipulasi karena apa-apa semuanya tertulis. Jadi, cara untuk dimanipulasi. Kelemahnya sama seperti kebalikan dari ragam bahasa lisan di sini berlangsung lambat karena antara waktu yang diperlukan antara penerima informasi sampai penerima informasi itu tidak berada pada satu waktu yang sama. Tidak selalu berada pada satu waktu yang bersama. Kemudian yang kedua adalah selalu memakai alat batu karena ragam bahasa tulis itu menggunakan media yang harus bisa dibaca atau bisa ditangkap oleh indera kelihatan. Kemudian ketiga kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi karena tertulis jadi tidak bisa langsung dikoreksi dan yang keempat tidak dapat dibantu dengan berat tubuh dan oke ini adalah contoh perbedaan ragam lisan dan tulisan ragam lisan yang tidak bagu dan ragam tulisan yang bagu di sebelah kanan contohnya yang pertama adalah kosa kata kosa katanya ini adalah contoh ragam lisan yang tidak bagu secara lisan kita bilang Agnes bilang kita harus belajar bilang itu kan sebenarnya bukan kata bagus jadi kalau kita tulis menjadi sebuah ragam tulisan kita bisa menuliskan sebagai Agnes mengatakan bahwa kita harus belajar kalau bilang ini kan sebenarnya tidak bagus kemudian contoh yang kedua adalah secara bentuk kata misalnya Nia sedang baca surat kabar karena kita pengucapannya secara lisan maka informasi yang kita sampaikan itu terbaca secara instan jadi Nia sedang baca surat kabar kita juga tahu artinya artinya itu bahwa Nia sedang membaca surat kabar tapi kalau di dalam ragam tulisan itu penulisannya pasti bagus jadi Nia sedang membaca surat kabar kemudian struktur kalimat contoh yang ketiga kalau yang ragam tulisan contohnya mereka tinggal di Lampung orang-orang akan pasti tahu ketika kita berkomunikasi secara tulisan ditanyain Anda tinggal di mana oh saya tinggal di Batam padahal tinggal ini bukanlah kata yang bagus sehingga ketika kita tulis menjadi dalam sebuah ragam tulisan maka kita merubah bahwa tinggal ini dirubah menjadi bertempat tinggal jadi mereka bertempat tinggal di Lampung tidak hanya tinggal saja tapi bertempat tinggal menempati dan tinggal di dalam ini adalah contoh ragam misalnya misalnya ini penggunaan bentuk kata contohnya dinas PU senang melihat korban jalan berlubang biasanya ini dituliskan pada surat kabar internet masuk desa menteri ngeblok situs porno ngeblok itu kan bahasa yang sebenarnya agak susah untuk dipahami kalau kita tulis menjadi rakam tulisan berarti bagaimana jadi internet masuk desa menteri melakukan pemblokiran situs porno seperti itu kemudian ini pembahasan APBD 2008 lelet saya terpaksa ngutang ngutang itu kalau bahasa menggunakan rakam tulisan berarti terpaksa saya melakukan ngutang ngetop dengan ungkapan siapa sih lo itu juga merupakan contoh bahasa lisan ini untuk yang penggunaan kosa kata bahasa lisan seperti Fauzi Bowo Uka bertanggung jawab kemudian sisiolo CS PD jadi juara bilpres Oleg dibikin oleng dan penculik mahasiswi spesialis incar gandis ini ragam bahasa lisan yang sering dituliskan pada atau disampaikan pada media surat-surat kabar supaya apa supaya informasinya itu langsung mengena langsung dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat jadi ini kalau misalnya digunakan dalam menggunakan struktur kalimat maka kalau menurutku itu malah bagus bisa mengurangi kemajiban ayo kemudian dengan kalian mogok sebagai alasan untuk tidak ngasih pesangon nah itu juga tetap tidak baku ya berkaitan dengan bahasa baku dan baku kita akan masuk ke materi berikutnya tentang raka baku dan non-baku raka baku itu beberapa diantaranya seperti kemantapan dinamis jendekia seragam kalau raka non-baku itu menyimpang dari kebakuan raka baku adalah raka yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar pemakainya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka acuan normal bahasa dalam penggunaannya raka bahasa yang oleh penuturnya diantar diantar sebagai ragam yang baik mempunyai prestis tinggi yang biasanya digunakan di kalangan tertidik di dalam karya ilmiah kalangan teknis berundang-undangan di dalam suasana resmi atau di dalam surat menyurat resmi seperti surat dinas disebut ragam bahasa baku atau ragam bahasa resmi sedangkan ragam tidak baku atau non-baku adalah ragam yang menyimpang dari norma baku sarat ragam baku yang pertama adalah kemantapan dinamis dan regia seragam kemantapan dinamis itu adalah dimana kemantapan itu berarti bahasa baku sesuai dengan pola dan sistem bahasa yang baku contohnya bentuk kata dengan peng pengkontrak berarti pengkontrak bukan pengkontrak karena ada dua huruf konsonan yang berhubungan jadi kita menggunakan pengkontrak meng-supply berarti men-supply bukan men-supply men-supply karena ada dua kata yang diawali dan diakhiri kata guru konsonan sedangkan dinamis berarti tidak kaku dan dapat menerima perubahan yang berbola dan bersistem misalnya penatar menjadi petatar kemudian penyuluh jadi pesuluh penyepak bola menjadi pesepak bola penuduh jadi tertuduh pendakwa jadi terdakwa sedangkan cendekia adalah ragam baku cendekia merupakan ragam baku yang dipakai di tempat resmi penggunanya adalah orang yang terpelajar biasanya diperoleh dari jalur formal dimana ragam cendekia lahir dari kesadaran berbahasa sehingga kalimat yang dihasilkan di ladang cendekia misalnya yang tidak cendekia dulu rumah ini mau dijual kemudian seragam seragam itu adalah pembaguan bahasa dimana proses penyeragaman bahasa pembaguan mencari kesamaan bahasa seragaman didasarkan kesepakatan bahasa baku tidak lepas dari kesepakatan untuk seragaman misalnya SIM itu bukan lisensi KTP bukan identitas pribadi jadi kan kalau misalnya kita SIM itu kan STM harusnya kemudian rakam sosial dan fungsional kita sudah beralih dari rakam baku dan non baku kita beralih ke sub sebab berikutnya yaitu rakam sosial dan rakam fungsional rakam sosial adalah rakam bahasa yang disepakati sebagian normanya untuk digunakan di lingkungan sosial terbatas sedangkan rakam fungsional profesional adalah rakam yang dikaitkan dengan profesi lembaga lingkungan kerja atau pergiatan tergantung ya pada umumnya kalau rakam sosial itu digunakan pada lingkungan masyarakat ya pada kawasan di sekitar rumah atau tempat tinggal atau rakam profesional profesional itu digunakan pada ekstrasi pendidikan sampai dengan instansi pekerjaan kemudian dalam mempelajari rakam ilmiah itu ada rakam lisan dan tulis juga jadi kalau lisan itu bunyi bahasa Indonesia yang bebas mengaruh dialek dan logat jadi seringkali ketika kita berkomunikasi dipatang banyak sekali yang masih menggunakan dialek itu masih menggunakan dialek Jawa Batak Padang ataupun Melayu dan seharusnya itu sudah mulai harus ditinggalkan untuk keperluan ilmiah kemudian kalau tulis itu digunakan untuk keperluan ilmiah atau akademik kemudian diatur oleh aturan ilmiah seperti ijaan yang benar penggunaan diksinya yang tepat kalimat yang tepat dan tata tulis yang bagus sedangkan rakam non-ilmiah itu juga ada yang tulis dan tidak tulis kalau yang lisan itu lisan itu adalah tidak tulis berarti lisan itu adalah percekapan seharian yang bebas atau bebas dari aturan beda ya kalau yang ilmiah itu terbebas dari dialek kemudian kalau tulis itu untuk keperluan ilmiah seperti pribadi keluarga sosial misalnya kita ingin melakukan komunikasi dengan saudara yang lebih tua misalnya dengan paman dengan kakek dengan nenek itu kan kita perlu menggunakan non-ilmiah untuk perluan pribadi kemudian di rakam non-ilmiah itu tidak ada aturan ilmiah yang mengikat terima kasih terima kasih Oke, bagaimana kita bisa menyebutkan bahwa bahasa Indonesia yang baik dan benar itu bagaimana? Bahasa Indonesia yang baik adalah komunikator dan komunikan saling memahami, jadi prinsip lingua frangka itu sudah terjadi, jadi sebenarnya penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, seperti yang sudah saya singgung pada pertemuan minggu kemarin, itu sebenarnya sudah tepat. Di mana ketika kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, kenegaraan, atau bahasa resmi di dunia pendidikan, ataupun institusi pekerjaan, itu semuanya akan tetap bisa digunakan dengan baik, sehingga komunikator dan komunikan itu bisa saling bertukar informasi dengan baik. Logis dan sesuai tata nilai masyarakat penggunaannya, ragam sesuai situasi dan kondisi, topik yang dibicarakan, kemudian tujuan pembicaraan, orang yang diajak bicara, atau pembaca, dan tempat pembicaraannya. Jadi kita menyesuaikan berdasarkan situasi dan kondisinya. Bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai keadaan, meliputi fonologi, tata bahasa, bentuk kata, struktur, kemudian kosa kata atau fiksi yang tepat, sesuai tentutan makna, kejaan, dan nanti ini akan ada pembahasan lebih spesifik dan lebih mendalam lagi di materi-materi selanjutnya. Kapan bahasa yang baku atau benar digunakan? Digunakan pada saat komunikasi resmi, wacana teknis, misalnya penulisan ilmiah, pembicaraan formal seperti ceramah, perkuliahan, dan berbicara dengan orang yang dihormati. Bahasa Indonesia yang baik dan benar? Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi, dan siapa teman bicaranya. Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan kaedah atau norma bahasa, meliputi diksi, ejaan, dan struktur. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang bagus dan memenuhi kriteria yang pertama dan yang kedua. Oke, jadi kesimpulannya adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah nilai rasa tepat sesuai dengan konteks situasi pemakaiannya, yaitu berdasarkan situasi dan kondisi. Kemudian yang benar adalah menerapkan kaedah dengan konsisten. Misalnya kita melihat berdasarkan ejaan yang benar, kemudian penggunaan diksi, posa kata, dan struktur kalimat yang benar. Oke, jadi itu sekilas tentang ragam bahasa ya teman-teman. Jadi ini materi ini saya dapatkan dari, apa namanya, Universitas Perumari itu. Saya dapatkan dan saya mengacu pada buku atau dokumen yang ada pada learning ya. di sini ada membahas tentang ragam bahasa ya. Jadi teman-teman bisa mempelajari ini. Buku ini lengkap ada berapa halaman ya? Ada 272 halaman ya, ini sangat lengkap. Oke, mahasisannya memang segini ya. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 3, 3, 4, 12, 12 aja ya. Oke, saya sambil absen aja ya. Oke, saya izin untuk off-record dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.